Pemirsa Polda Bali menggelar acara kolaborasi sinergis dengan media dalam rangka mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Acara yang berlangsung di gedung perkasa Raga Garwita Polda Bali dipimpin langsung oleh Kapolda Bali, Irjen Pol Putu Jayan Danuputra didampingi Waka Polda Bali, Brikjen Pol Iketut Suwardana beserta jajaran pejabat utama Polda Bali. Acara kolaborasi sinergis dengan media di samping dihadiri jajaran pejabat utama Polda Bali dan juga dihadiri Ketua KPID Daerah Bali Madesu Narse Kepala LPP TPRI Bali, Kepala Stasiun RRI Denpasar Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Bali Dwi Kora Putra serta pimpinan media seluruh Bali. Kegiatan juga diikuti oleh Kapolres, Kapolresta jajaran Polda Bali melalui Zoom Meeting dari wilayah masing-masing. Kapolda Bali, Irjen Polisi Putu Jayan Danuputra dalam kesempatan tersebut menyampaikan kondisi Kamtibmas saat ini sangat dipengaruhi masa pandemi COVID-19 termasuk kesadaran masyarakat terhadap perubahan perilaku dalam menyikapi pandemi ini harus terus ditingkatkan. Harus disadari bahwa keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi atau yang dikenal dengan sebutan Salus Populi Suprema Le Cesto. Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada media yang sudah membantu mensosialisasikan kepada masyarakat dalam melaksanakan vaksinasi sebagai upaya pemerintah membentuk herd immunity. Penyebaran COVID-19 di wilayah Bali mengalami penurunan. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat dan kerja keras dari semua pihak. Ia berharap dukungan media dalam melakukan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat, publikasi wisata CHSI dan kontroopini, penilaian negatif. Jadi menempatkan personil-personil untuk upaya perkegahan preventif maupun juga secara preventifnya dari bagi inkam tipmas juga di sektor-sektor terentu kita adakan himbuan-himbuan untuk tetap menjaga keamanan dan kekutupan bersama. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPID Provinsi Bali menyampaikan apresiasi kepada Kapoda Bali atas masukan-masukan yang diberikan. Menurutnya, cara ini merupakan bagian dari sinergi untuk mencerdaskan dan mengedukasi masyarakat agar lebih cerdas dalam mencaring informasi. Terima kasih. Saya kira acara gathering bersama media saya kira ini sangat bagus dan kepolisian negara, Polda Bali khususnya, tentu memiliki tujuan-tujuan yang baik yang kaitannya dengan kepentingan publik. Nah, oleh karena itu, maka media-media ini harus bersama, semangatnya harus bersama, bagaimana mendisiminasi informasi untuk kepentingan-kepentingan publik. Jadi, pertemuan ini adalah membangun semangat bersama, membangun sinergi. Bagaimana Polda Bali melaksanakan tugas dengan baik, kemudian media-media juga melaksanakan tugas sesuai dengan tupuksinya. Dan ujung-ujungnya adalah bagaimana membentuk kecerdasan masyarakat, mampu mengedulitasi masyarakat. Masyarakat menjadi mendapatkan informasi yang bagus, kemudian partisipasi publik untuk sama-sama, apa namanya, mencapai tujuan itu, masyarakat pun berpartisipasi.